Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pontianak melakukan rapat koordinasi terkait dengan kampanye rapat umum untuk pemilu mendatang di kantor KPU Kota Pontianak. Koordinasi tersebut dihadiri Bawaslu Kota Pontianak, TNI dan Polri, Pemerintah Kota Pontianak serta tim penghubung 16 partai politik. Kampanye Akbar dan Rapat Umum Peserta Pemilu akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang. Kalimantan Barat sendiri berada di Jona A. Kampanye dilaksanakan selama 21 hari hingga masa tenang. Kampanye sendiri harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai dengan undiannya. Selain itu, saat hari besar keagamaan, kampanye Akbar ditiadakan. Kegiatan kampanye akan dimulai dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 16.00 sore, yang jadwalnya ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Assalamualaikum. Waktu tentang pelaksanaan kampanye ini dilaksanakan setiap zona selama dua hari berturut-turut. Dari jam 8.00 sampai dengan jam 16.00. Kita mulai tanggal 24 Maret sampai tanggal 13 April 2019. Memang kita menekankan kepada partai politik. Eka menambahkan agar setiap parpol yang akan berkampanye menyertakan surat izin keramaian yang dikeluarkan pihak berwenang sehingga lebih aman dan terkoordinir. Selain itu, ada sanksi administrasi jika melakukan kampanye liar, termasuk membawa anak-anak saat berkampanye. Dari Pontianak, Berlian Pasore, Ainews, melaporkan.